Fakilalahu wa mazak Dikatakan orang kepada Imam Ja'far Shadiq Apa itu? Apa itu yang tidak diciptakan Allah di dalam dunia ini? Beliau menjawab Ar-raha, kelapangan, kebahagiaan, ketentraman Itu tidak diciptakan Allah di dalam dunia ini Ketentraman, kebahagiaan, ketenangan Itu hanya di surga letaknya Di dalam dunia ini kalau ada kesenangan-kesenangan Tentu dibayar dengan mahal Ada kenikmatan, kelezatan Dibayar dengan mahal Artinya apa? Susah payah kita mencari duit Susah payah kita mengumpulkan duit Hanya untuk kenikmatan Sesaat kenikmatan sebentar Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung Banyak susahnya Orang mencari duit Sekian ratus ribu Susah payah Tapi kalau untuk menghabiskan seratus ribu Untuk bernyaman-nyaman Sangat sedikit waktunya Nah jadi kenikmatan-kenikmatan dunia ini Hanya sesaat dan dibayar mahal Jangan lupa tombol subscribe like and share Yang maksudnya adalah Janganlah engkau merasa aneh Jangan heran Sesuatu yang terjadi dengan engkau Atau sesuatu yang terjadi bagi selain engkau Daripada sesuatu yang keruh Maksudnya yang tidak sesuai dengan tujuan harapan engkau Selama engkau masih berada di alam dunia ini Artinya Apabila kita Menemukan Menjumpai Hal-hal yang tidak kita senangi Baik Diri kita Atau orang lain Hendaknya kita jangan aneh Jangan hiram Sebab Kita hidup Masih di alam dunia Selama kita masih hidup Di alam dunia ini Jangan merasa aneh Terhadap sesuatu-sesuatu Yang tidak sesuai dengan tujuan Atau kehendak kita Sihat Itu kehendak kita Semuaan Ternyata datang penyakit Jangan aneh Jangan heran Sebab Ini hidup masih di dunia Untung Kita cari Dalam usaha Perdagangan kita Ternyata hasilnya rugi Jangan aneh Jangan heran Karena kita hidup Di alam dunia ini Setiap hal yang tidak Sesuai dengan apa yang kita maksud Kita jangan aneh Jangan heran Selama kita masih hidup Di alam dunia Karena Dunia ini adalah Tempatnya Kesusahan Bukan tempat Kesenangan Rasulullah Menyatakan Dalam sebuah hadis Yang panjang Ini dunia Adalah Negerinya Balak Ini dunia Adalah Negerinya Susah payah Tidak ada Kesenangan Kesenangan Yang tidak Berakhir Di dalam Dunia ini Jadi kalau ada Kita mendengar Berita-berita Yang sakit Berita-berita Yang Menyeramkan Karena perlu aneh Karena ini dunia Dunia tempat Yang seram Dunia tempat Susah Para ulama Berkata Andai kata Dalam dunia ini Aku menemukan Kesenangan Maka itu Keberuntungan Bagiku Andai kata Aku menemukan Kesusahan Itu memang Sudah Namanya Dunia itu Susah Kalau kita Berdagang 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 Untung Labah Nah itu Satu Nikmat Kalau berdagang 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 Bangkrut Itu memang Wajar Dunia tempatnya Bangkrut Jangan Jangan aneh Mendengar ada Orang Bangkrut Jangan aneh Ada mendengar Orang Dirampok Jangan aneh Ada mendengar Orang Stroke Jangan aneh Ada mendengar Macam-macam Karena dunia ini Memang tempat Yang demikian Tempat Seperti itu Yang seperti itu Yang aneh Itu Kalau kita Mendengar Ada orang Hidup Bahagia Di dunia Nah itu Aneh Ada orang Yang senang Hidup Dalam dunia Itu Aneh Anehnya Apa Dia bisa Senang Di tempat Yang susah Di tempat Yang pasti Berakhir Ini Para Muhibbin Rahimakumullah Imam Ja'far As-Sadiq Radiyallahu Anhu Berkata Mantola Bama Lam Yukhlaq At'aba Napsah Walam Yuruzak Barang Siapa Yang mencari Sesuatu Yang tidak Diciptakan Allah Mencari Sesuatu Yang tidak Dicipta Allah Dia akan Menyusahkan Dirinya Sendiri Dan Tidak Akan Didapatkannya Kenapa Kada Diulah Orang Yang Mencari Sesuatu Yang Kada Dibikin Itu Menyusahkan Diri Sendiri Orang Yang Mencari Barang Nang Kadada Itu Maulah Susah Dan Kadada Bakal Dapat Karena Memang Kadada Dikatakan Orang Kepada Imam Ja' Para Shadiq Apa Itu Apa Itu Yang Tidak Diciptakan Allah Di Dalam Dunia Ini Beliau Menjawab Ar-raha Kelapangan Kebahagiaan Ketentraman Itu Tidak Diciptakan Allah Di Alam Dunia Ketentraman Kebahagiaan Ketenangan Itu Hanya Di Surga Letaknya Di Dalam Dunia Ini Kalau Ada Kesenangan Kesenangan Tentu Dibayar Dengan Mahal Ada Kenikmatan Kelezatan Dibayar Dengan Mahal Artinya Apa Susah Payah Kita Mencari Duit Susah Payah Kita Mengumpulkan Duit Hanya Untuk Kenikmatan Sesaat Kenikmatan Sebentar Jadi Sebenarnya Kalau Dihitung Banyak Susahnya Orang Mencari Duit Sekian Ratus Ribu Susah Payah Tapi Kalau Untuk Mahabis 100 Ribu Untuk Bernyaman Nyaman Sangat Sedikit Waktunya Jadi Kenikmatan Kenikmatan Dunia Ini Hanya Sesaat Dan Dibayar Mahal Kenikmatan Kelezatan Kelapangan Kebahagiaan Yang Sebenarnya Itu Hanya Di Surga Allah Tidak Menciptakan Di Alam Dunia Ini Jadi Jadi Kalau Kita Hidup Hendak Belapang Belapang Untuk Di Surga Di Surga Aku Hidup Hendak Istirahat Hendak Bertenang Tanang Kadang Kawatan Bisa Bertambah Sibuk Kenapa Karena Allah Kadang Menciptakan Ketenangan Di Alam Dunia Ini Allah Ada Menciptakan Kebahagiaan Di Alam Dunia Ini Jangan Lupa Tonton Subscribe Like And Share Terima Sampai 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 Sampai